Pembalah musuh tak sungguh ke Solo Pesawatnya delay kurang lebih satu, selanjutnya satu setengah jam Pesawat apa sih? Dua jam delay, sampai dua jam Atau tadi mau... Tapi kamu sendirian, atau dua jam sama aku? Kita bikin romantis Peri, peri, peri tender Pembalah musuh Kalo orang ga kuat, terus bisa ya Meet again with me, Sylvee Dan hari ini, it's a special date Karena aku bakal musuh tak sungguh ke Solo Jadi sebelumnya, pokoknya udah berangkat duluan Dari sekitar dua hari yang lalu Sebenernya pengennya sih ke Jogja Karena kita tuh ada agenda buat menghadiri nikahan anaknya di Gudak Mercon So, jadi ini aku udah di bandara Aku lagi di lounge Aku mau makan dulu, sembari nunggu pesawatnya Aku ambil bubur ayam Sebenernya ayamnya ada di bawah ya Terus ada hash brown Dan aku ambil bubur kacang hijau Ini aku di perjalanan buat ke gate-nya Kayaknya ternyata agak jauh ya dari perkiraan aku So, let's go Karena udah mau boarding A few moments later Ini aku udah nyampe di ruang tunggunya But unfortunately, Sewatnya delay kurang lebih satu saat Satu setengah jam Padahal kita udah punya plan buat Masuk ke Jogja Tapi kalo potong ini delaynya lama banget Semoga semuanya Berjalan lebih smooth dan kalo bisa lebih cepat Akhirnya setelah Nunggu sekitar satu setengah jam Kita baru naik kong sawat Harusnya sekarang udah nyampe Tapi ini baru mau berangkat Cuma ya gapapa Kita nikmatin saja Udah sampai di Solo Jadi ini pertama kali aku naik pesawat ke bandaranya Biasanya waktu itu aku pernah ke Solo Lewat dulu dari Jogja Terus kayak naik mobil gitu Agak panas sih cuacanya Gak sabar Mau ketemu Pak Syu Yeay aku udah dijemput Sama Kone Sanyo Kamu udah nyampe Delay pesawat apa situ Hampir 2 jam Delay hampir 2 jam Heay Aku tadi mau Jadinya kita mau pergi makan dulu Di dekat-dekat bandara Sebelum langsung ke Jogja Biar aku ga sia-sia ke Solo Jangan eh berhenti gitu Aduh Aduh kasihan ya Kalo kamu ke bandara Jogja Kamu kan 1 jam Berapa Pak? 1 jam kan? 1 jam lebih Tapi kamu pendirian Atau 2 jam sama aku Aduh Oke jadi kita mau makan dulu di Makan dekat sini Katanya Kartasura ini terkenal dengan Ayam dan bebek goreng Oke Let's go Kita mau makan di Pawon Ayu Pawon Ayu Tempatnya kayaknya bagus deh itu Kok kuli Let's go Udah mau nyampe Ini dia tempatnya Tempatnya tuh Parkirannya tuh luas banget Ini dia nih Sugeng Rawuh Ing Pawon Ayu Oh jadi yang view-view sawahnya tuh sebenarnya di Di sebelah sana Tapi lagi bukan musim ini Bukan musim tanam Jadi udah dicabut semua Tapi katanya sih lagi musim kering banget gitu Jadi nggak ini Nggak subur Tuh menu-menunya Kenapa kunnya baru datang? Ayo ini baru Baru udah datang setelah 20 menit ya cukup lama untuk restoran yang gak lagi rame tapi kita coba aja ayam goreng ini bebek gorengnya penuh dengan kremesan coba yang dulu maju sambulnya sambulnya yang mana kremesan itu rempah banget ya sampai dalam meresap ya kalau yang ayam sih dalamnya juga kuning-kuning coba dulu makan cuy pakai sambul ya pakai sambul pakai wal-wal gini enak banget kalau makan sambalnya itu kayak mentak kayak ini ya kayaknya bukan digoreng tapi kayak cuma disirem minyak panah kayaknya soalnya tuh rasnya tuh masih berasa banget aku mau coba cua sotongnya bebeknya sih empuk banget very tender satisfy lah kalau gak sotongnya light berasa kagumnya dan dagingnya empuk ini ampelannya tadi gue pesen ampelan namanya sih murah ya jadi dagingnya cuma 2 potong kalau tadi berapa ya? maksudnya nasi campur 13 nasi pisah 14 ini bab mau coba light ya? iya yang kaget sakatunya gede banget 12 dari Jakarta kalau orang paling dipik khususnya itu tempat harganya ini ya aku mau coba longboard hijenya longboard hijenya longboard hijenya kan tapi mumpah ya minta ya yang aku suka dari tempat ini tuh keempukan ini si bebek bebek juga bebeknya juga gak bau itu yang bikin plus sambalnya juga enak sambalnya abis aku udah abis satu sambal coba cekan ku ya banyak lalat nih iya lumayan ini tolnya area terbuka sih serangan lalat ini udah gak malamnya ini udah mulai gelap ya biasa kan canggung dimasak cat rapi ini tuh enggak bawang putih atau ada ada besoknya atau bawang putih apa cat rapinya enggak ada tumis bawang putih aja aku suka kampungnya sampe gitu loh kadang aku kurang suka ya kampungnya agak-agak setelah mentah gitu loh jadi masih garing-garing kalau batangnya terus masih batangnya masih mekar-mekar aku kurang suka gitu loh dan ayamnya gede ya untuk amplanya tuh dapet dua hati ampla hati ampla hati dua bahaya nih Bebek banyak lemaknya karena untuk kedokter gigi gak boleh wahamnya harus dikembang darah karena ini yang satu besar udah selesai makan saatnya kita mau bayar-bayar harganya mau makan dulu ya oke kita makan dulu ya udah selesai makan saatnya kita mau bayar-bayar harganya murah meriah Bebek karena di Solo ini Bebek karena di Solo iya harganya murah kita tadi makan kayaknya pasang banyak ya kita makan banyak dan porsinya juga gede ya apinya dua amplanya dua di Solo Jogja murah-murah iya mantap kita perjalanan empat jam empat jam oh ya dua jam panjang panjang setelah perjalanan panjang kita akhirnya sampai juga di hotel check in dulu terus kita mau pergi ke cari barang-barang langsung buat inti ya ada yang ketinggalan yoi kita mau dikasih upgrade di upgrade soalnya tadi tuh sisanya sisanya tuh kamar yang smoking kita kan dikasih muncul iya kita request non-smoking oh tadinya no view kan jadi tersendiri dapet view dengan tiba-tiba ya bisa tiba-tiba jadi kita tinggalin di Melia Pulauan tadi Melia Pulauan Sani thank you ya thank you upgrade ya tapi tiba-tiba boleh upgrade ketama ditawarkan di akar mau gak gitu tapi mesti tambah biaya belum nanya berapa belum nanya iya kita belum nanya berapa terus tiba-tiba boleh ya kita sih senang let's see kita room tour ya boleh kayaknya making bednya tuh filmnya pada video sama ada platform tapi pada umumnya ya iya pada umumnya sebenernya hotel ini udah lumayan tua sih 94 katanya ternyata tadi aku tanya 34 tahun tapi kayaknya dia maintenance-nya bagus ya iya hotel ini tuh kayak sering dipakai untuk acara korporat tapi bagus sih wih pemandangannya katanya gak gonung gak tau gak gonung iya kan malem gak keliatan ini nih pemandangan malem ini ini toiletnya ada betat ya ada betat tapi mandinya tetep terpisah disini ini jadinya kita malah ke ini meals kitchen nyusulin yang lain ya ini dia yang lainnya wih 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 karena sudah tutup jadi kita pergi ke tempat lain emperan aja ya kita mau ke emperan makan ke emperan saingannya gudeg mercon bupri kalau gudeg mercon bupri kan kita udah sering makan jadi kalau kita ke Jogja sama rasanya kita mau makan yang di pinggir jalan dulu gudeg mercon butina let's go ini orang-orang lagi pada makan apa tau gak makan ini gudeg mercon butina nah ini kita mau makan ini gudeg mercon butina yang selalu rame setiap malam karena bukannya malam gudeg mercon butina buka jam 9 sampai tengah malam ya bu ya sampai jam 1 ya sampai jam 1 nah ini yang mantep ini ini yang mantep ini makanannya kayak begini simple aja kita pakai lighting halakadar ini yang gue suka tuh ininya nih merconnya apaan? ini yang gue suka tuh bagi aku deh bagi dulu aja ya pindahin dulu ya iya jadi 2 korsi deh bagi-bagi makan cuy udah makan cuy udah makan cuy udah makan cuy udah makan cuy terus pendok pertama langsung buk buk gila buk buk tuan aku suka dia ngasih tabung buk tuan tuan kan? iya 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 kalau buk buk iya aku suka buk 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 beda genre sama buku tempe kali makan langsung panas panasnya naik coba lakuknya ini pedes sama pedes lu orang ga kuat lu kan ga kuat pedes ya ini pedes ga buat lu hahaha hahaha aku suka tempe mercone itu mantep ya satenya tuh dia daging semua eh temenya ada kulit, abis yang kulit mantep udah keliat makan terus Fefe pesennya dari online jadi diantar kesini kamu beli apa? cepet ya? berapa lama? ini 10 menit ga nyampe kamu pesen apa? apa sih itu? ini kayaknya salah satu yang pertama yang pertama oke coklatnya pakai roti jadi es coklat disini rata-rata pakai roti ya? gimana? 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 manis dan ada dark dark coklat dikit manisnya kayak coklat-coklat ini ya? kayak coklat susu tapi ada pint-pintenya tapi bukan yang dark coklat banget Beb ya dikit-dikit oh ini rotinya hmm rotinya enak sih rotinya enak loh tuh rotinya dicelupin enak loh rotinya mantep enak loh aku suka rotinya ya rotinya aja udah ada flavornya dan flavornya tuh kayak butter gitu ya tapi tapi soft gitu dikompel sama ini enak ya dipinum-dipinum doang juga enak sih ini tapi ya ini manis ya jadi jangan sering-sering jadi celup roti enak sih itu ya